Iblis dan Bida dari Jilid 8. Sementara itu, ketika Lengkokos yang ditanya oleh para penjaga dan juga oleh Gansi Lukpi sendiri, ia tidak mengaku bahwa yang bertempur dengan dia tadi adalah puteri dari Pat Jilpiamong atau cucu dari Chiloktajin. Ah, mereka itu hanya dua orang yang agaknya hendak mencuri saja, katanya dengan hati masih kebat-kebit. Ia hendak segera membereskan urusannya agar dapat segera pergi dari tempat yang tidak aman itu. Ia maklum bahwa kepandayan puteri Pat Jilpiamong lihai sekali, sama lihainya dengan kepandayan Hwe Etian Moli. Kalau dua orang gadis itu maju berbareng menyerangnya, akan celakalah dia. Apalagi kalau pemuda Kunlun Pai itu membantu pula. Lengkokos yang memang menjadi utusan dari gerombolan pemberontak dari Selatan yang terdiri dari sepasukan tentara kerajaan yang merasa tidak puas dengan pemerintah Kaisar. Sukar juga bagi kerajaan untuk menindas pemberontakan ini oleh karena pemberontak-pemberontak ini dibantu oleh orang-orang pandai seperti Lengkokos yang dan yang lain-lain. Bahkan beberapa perkumpulan gelap telah membantunya, diantaranya perkumpulan agama Pek Lian Kau dan Ingko Lian Kau yang banyak mempunyai orang-orang pandai. Kedua perkumpulan agama ini, terutama sekali Pek Lian Kau yang amat berpengaruh, lambat laun memegang kemudi atau pimpinan atas barisan pemberontak itu sehingga mereka kini merupakan pemberontakan kaum agama Pek Lian Kau Lengkokos yang masuk pula dalam golongan ini oleh karena banyak kawannya menjadi pemimpin Pek Lian Kau dan dia dapat hidup dengan mewah dan senang serta mendapat perlindungan yang kuat dan baik. Pada waktu itu, ia dijadikan utusan oleh pucuk pimpinan pemberontak untuk menghadap ke kota raja dan menyampaikan surat pernyataan menakluk dengan syarat bahwa gerakan Pek Lian Kau dan Ingko Lian Kau akan bebas dan tidak dibatasi oleh larangan-larangan. Dan pula, agar semua bekas tentara yang memerontak dapat diberi kedudukan seperti semula. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Lengkokos yang sudah meninggalkan gedung Gan Suyukpi untuk menghadap Kaisar. Ia sama sekali tidak mengira bahwa Lian Hang dengan amat beraninya telah berada di kamarnya kembali, di dalam gedung Gan Suyukpi. Memang dadis ini setelah berpisah dari Tekun, segera secara diam-diam kembali ke gedung Gan Suyukpi dan memasuki halaman dari belakang, yakni dari Taman Bunga. Beberapa orang penjaga melihatnya di Taman, akan tetapi dengan alasan mencari angin, gadis ini dapat kembali ke dalam kamarnya tanpa terganggu. Sungguh pun agak ganjil melihat puteri itu makan angin di waktu lewat tengah malam, akan tetapi para penjaga yang berkedudukan rendah itu mana berani banyak cakap tentang seorang puteri Cucu Choktajin. Diam-diam Lian Hang mendesak Gan Suyukpi untuk menceritakan tentang tamu Hwasyu itu dan taulah ia bahwa pagi hari itu lengkok Hwasyu yang hendak menghadap Kaisar dan bahwa setelah urusannya beres, Hwasyu itu hendak langsung kembali ke tempatnya tanpa mampir lagi di gedung Siyukpi. Ia lalu cepat mengendarai keretanya keluar dari gedung itu, hendak ke rumah kakeknya. Baru saja keretanya keluar dari halaman gedung, ia melihat Siang Lan sudah berdiri di situ dan memandang tajam ke arah keretanya. Lian Hang tersenyum geli dan cepat ia membuka tirai kain penutup kereta dan memberi isyarat kepada Siang Lan dengan gerakan jari tangannya. Siang Lan tersenyum juga dan setelah melihat bahwa di situ tidak terlihat seorang pun yang memperhatikannya, ia lalu melompat bagaikan kilat cepatnya dan tahu-tahu ia telah masuk ke dalam kereta yang pintunya dibuka dari dalam oleh Lian Hang. Kejadian ini terjadi demikian cepatnya sehingga pengemudi kereta itu sendiri sampai tidak tahu dan tidak merasa sesuatu. Anak nakal seru Siang Lan perlahan setelah ia berada di dalam kereta dan duduk berhadapan dengan Lian Hang. Mengapa kau berlaku seaneh ini ia memandang pakaian Lian Hang dengan kagum? Sebenarnya kau ini menjadi putri apakah? Heran benar aku memikirkan mengapa suhu bisa mempunyai seorang putri seperti kau Lian Hang menaruh telunjuknya di depan mulut. Hus, jangan keras-keras, enci Siang Lan. Kalau terdengar oleh pengemudi kereta bisa berawai Siang Lan memegang kedua tangan Lian Hang dan berbisik. Adik Lian Hang, lekaslah ceritakan, apa artinya semua ini? Baru saja aku melihat lengkok Hus yang meninggalkan rumah gedung Gan Suyupi di mana kau pun bermalam. Tadi aku hendak turun tangan, akan tetapi melihat bangsat gundul itu berjalan bersama beberapa orang perwira kerajaan, aku menjadi ragu-ragu, apalagi mengingat bahwa kau pun berada di gedung itu. Bagaimana sih ini? Mengapa kau bisa berada serumah dengan musuh besar kita Lian Hang lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Encilan. Kau tidak tahu. Malam tadi aku telah bertempur dengan dia, akan tetapi aku tidak berhasil, sungguh pun telah mendapat bantuan. Kunlun Xiaohiab. Kita tidak boleh turun tangan di dalam kota raja. Terlalu berbahaya. Ketahuilah bahwa dia adalah seorang utusan pemberontak pekelian kau yang harus menghadap Kaisar. Seorang utusan tak boleh diganggu. Lebih baik kau menanti di luar kota, di sebelah selatan. Kalau Hwesyu itu keluar, nah, kita turun tangan sianglan mengerutkan kening, tanda bahwa ia tidak sabar untuk menanti begitu lama. Kau boleh menanti sampai ia keluar kota, akan tetapi aku akan menyerangnya begitu ia keluar dari istana Kaisar. Kita sama lihat saja, siapa yang akan berhasil lebih dulu setelah berkata demikian. Sianglan menyingkap tirai dan menanti kesempatan setelah kereta tiba di jalan agak sunyi, ia melompat keluar. Tak seorang pun tahu, bahwa lengkok hos yang bukanlah datang seorang diri. Serombongan tokoh pekelian kau telah datang belakangan dan sesuai dengan rencana, mereka telah bersembunyi di luar kota, menanti hasil daripada lengkok hos yang menghadap Kaisar. Rombongan ini terdiri dari tujuh orang pemimpin pekelian kau yang berkepandaian tinggi, rata-rata setingkat kepandaian lengkok hos yang. Mereka telah bermufakat bahwa apabila usaha lengkok hos yang gagal, mereka bertujuh beserta hos itu akan menimbulkan huru hara di kota raja, menyerbu kota dan membunuh beberapa orang bangsawan untuk mengacaukan keadaan dan memperlihatkan kekuasaan mereka. Akan tetapi, sebaliknya lengkok hos yang dan ketujuh orang kawannya itu sama sekali tak pernah mimpi bahwa perjalanan mereka telah lama diawasi dan diikuti oleh seorang pendekar tua yang gagah perkasa yakni Ouyang Sianjin. Kakek ini memang telah lama mencari jejak lengkok hos yang untuk membantu usaha muridnya membalas dendam. Akan tetapi setelah ia mendapat tahu di mana adanya hos itu, ia menjadi terkejut melihat rencana gerombolan itu dan merasa lebih penting untuk menggagalkan usaha mereka daripada membalas dendam. Ia maklum bahwa kalau ia turun tangan, ia takkan dapat memenangkan delapan orang yang berilmu tinggi ini, maka setelah jelas baginya akan maksud mereka mengunjungi kota raja, ia lalu mendahului mereka dan langsung menghadap kepada Panglima Kui yang memegang kekuasaan tertinggi sebagai pelindung kota raja. Panglima Kui ini telah dikenalnya dan alangkah kagetnya, Kui Chiang Kun ketika mendengar penuturan Ouyang Sianjin. Ia segera pergi menghadap Kaisar dan menyampaikan berita yang mengejutkan ini. Namun Kaisar tetap tenang bahkan lalu mengatur siasat. Perundingan antara Kaisar, Kui Chiang Kun dan Ouyang Sianjin menghasilkan siasat seperti berikut. Kui Chiang Kun sendiri dengan diam-diam berangkat ke selatan bersama beberapa orang perwira, untuk memimpin tentara yang bertugas di selatan dan memukul hancur gerombolan pemberontak yang baru ditinggalkan delapan orang pemimpin mereka yang paling pandai itu. Adapun Ouyang Sianjin dengan bantuan lima orang perwira yang berkepandaian cukup tinggi hendak menyerbu Lengkok Ho Siang dan tujuh orang pemimpin Pek Lian Kau yang bersembunyi di luar kota raja. Demikianlah, ketika Ho Siang itu datang menghadap Kaisar, dengan tegas Kaisar menolak permintaan pihak pemberontak dan menyatakan bahwa pemerintah mau menerima pernyataan pihak pemberontak dan Pek Lian Kau asal tanpa syarat. Dengan hati marah dan kecewa, Lengkok Ho Siang lalu mengundurkan diri, menyatakan hendak menyampaikan keputusan Kaisar itu kepada para pemimpin Pek Lian Kau di selatan. Ia tidak tahu bahwa ketujuh orang kawannya di luar kota raja, agak jauh dari tembok kota dan dalam sebuah hutan sedang diserbu oleh Ouyang Sianjin dan lima orang perwira. Baru saja ia tiba di luar kota raja, tiba-tiba dari balik pohon berkelebat bayangan dua orang gadis dan terkejutlah dia ketika melihat Hwe Etian Moli dan Hwe Etian Sianli telah berdiri di hadapannya bagaikan dua orang malaikat maut sedang siap memberi hukuman kepadanya. Hwe Sio cabul. Bersiaplah kau untuk menebus dosamu terhadap suhu Hwe Etian Moli membentak sambil mencabut pedangnya. Lengkok Ho Siang, pendeta Jahanam. Telah lama ayah menantimu di pintu akhirat untuk membuat perhitungan Lian Hang juga berseru sambil mengeluarkan senjata-senjatanya selendang merah dan pedang tipis. Biarpun hatinya merasa gentar sekali, namun lengkok Ho Siang masih membesarkan hatinya sendiri dan berserulah dia, bagus. Kalian telah berada di sini, memudahkan aku untuk membasmi sekaligusia lalu mengeluarkan goloknya dan menerjang dengan cepat, hendak mendahului kedua lawannya. Akan tetapi kedua lawannya adalah pendekar-pendekar wanita yang berkepandayan tinggi dan pada saat itu mereka berdua berada dalam keadaan amat marah. Maka sebentar saja Hwe Sio ini terdesak dan terkurung hebat oleh senjata-senjata Siang Lan dan Lian Hang. Sibuklah lengkok Hwe Sio dan ia masih mencoba untuk mempertahankan diri memutar-mutar goloknya sambil kadang-kadang melancarkan pukulan Hek Chou Ajiu dengan tangan kirinya. Pada saat Hwe Sio itu berada dalam keadaan amat berbahaya, tiba-tiba terdengar seruan orang dan tahu-tahu dari dalam hutan berlompatan keluar enam orang yang bukan lain adalah Ngo Lian Heng Teh dan Bong Teh Sian Jin supek mereka. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Bong Teh Sian Jin telah terluka oleh Hwe Etian Moli sedangkan Ngo Lian Heng Teh telah direbohkan oleh Sintek Kun atau Kun Lun Xiao Hiap. Ternyata bahwa mereka ini telah berobat dan setelah sembuh, mereka lalu menyusul ke Kota Raja untuk membantu Lengkok Hwe Sian dan lawan kawannya. Ketika mereka memasuki hutan, terkejutlah mereka melihat tujuh orang pemimpin Pek Lian Kau sedang terkurung hebat dan terdesak oleh Ouyang Sian Jin yang dibantu oleh lima orang perwira. Bong Teh Sian Jin hendak membantu akan tetap Ngo Lian Heng Teh berkata, jangan supek, Teh Cu rasa tidak perlu mereka dibantu, karena yang terpenting sekarang adalah mencari Lengkok Hwe Sian. Kalau kita membantu dan sampai bermusuhan dengan para perwira kaisar, nama perkumpulan kita akan rusak dan kita akan selalu dikejar-kejar sepertinya Pek Lian Kau. Sebetulnya sudah lama Ngo Lian Heng Teh merasa iri hati melat keadaan agama Pek Lian Kau yang makin berkembang dan jauh lebih maju daripada Ngo Lian Kau, maka kini melihat malah petaka yang menimpa tujuh orang pemimpin Pek Lian Kau, diam-diam mereka merasa senang. Kalau tidak ada Pek Lian Kau, dapat diharapkan Ngo Lian Kau akan cepat maju. Demikianlah, mereka melanjutkan perjalanan dan baru saja keluar dari hutan di mana pemimpin-pemimpin Pek Lian Kau itu terkurung, mereka melihat Lengkok Hose yang sedang terdesak hebat sekali oleh dua orang gadis. Melihat Hwe Etian Moli, timbul kemarahan besar dalam hati Bong Teh Sian Jin dan murid-murid keponakannya. Tanpa dikomando, secara berbarang mereka telah mencabut senjata masing-masing dan menyerbulah mereka membantu. Lengkok Hose yang menjadi girang sekali. Bagus, bagus Hose ini tertawa riang. Mari kita tangkap dua nona manis ini, bunuh mereka seru Bong Teh Sian Jin yang merasa dendam dan marah kepada Hwe Etian Moli. Jangan bunuh, tangkap saja. Sayang kalau nona-nona manis ini dibunuh begitu saja kata pula Lengkok Hose yang dan kata-katanya ini disetujui sepenuhnya oleh Hingko Lian Heng Teh. Mereka lalu mengurung rapat-rapat dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Biarpun dikurung oleh tujuh orang yang liai, namun kedua orang gadis pendekar itu tidak menjadi gentar, bahkan mereka lalu mengamuk makin hebat. Bagaikan dua ekor naga betina, mereka mengerahkan seluruh kepandayan dan mainan senjata mereka sedemikian garangnya sehingga bagi kelima saudara Lengkok Hose yang maupun supek mereka, menjadi kewalahan juga. Senjata di tangan kedua orang gadis itu benar-benar garang dan berbahaya sekali. Baru bertempur 30 jurus saja, 5 orang bersaudara Sikui ini telah terdesak mundur. Baiknya Lengkok Hose yang dan Bong Teh Sian Jin memiliki kepandayan yang tinggi sehingga kedua orang gadis itu masih belum dapat merobohkan seorang pun lawan. Kurung mereka dengan Ngo Lian Tin seru Bong Teh Sian Jin memberi nasihat kepada keponakan muridnya, dan segera Ngo Lian Heng Teh menjalankan perintah ini. Mereka bertempur sambil mengatur kedudukan dari 5 jurusan dan mengurung rapat. Lengkok Hose yang memperlengkap barisan 5 teratai ini dan berkedudukan sebagai kepalanya sedangkan Bong Teh Sian Jin menduduki kedudukan sebagai ekor. Dengan demikian mereka dapat mengurung rapat dan saling membantu. Care ini benar-benar lebih berbahaya bagi kedua orang gadis perkasa itu karena keadaan lawan menjadi teratur sekali. Setiap serangan senjata mereka dapat digagalkan sedangkan lawan mereka yang banyak jumlahnya selalu melancarkan serangan dari sebelah belakang. Jaga pintu depan dan belakang tiba-tiba Hwe Etian Moli berseru kepada Lian Heng dan mereka lalu berdiri saling membelakangi. Dengan care ini mereka dapat menjaga diri dengan baik, karena para pengeroyok itu tidak dapat melakukan serangan gelap dari belakang. Betapapun juga, Xiang Lan dan Lian Heng masih saja terkurung dan terdesak. Nasib baik bagi mereka bahwa dalam keroyokan itu, Lengkok Hose yang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pukulan Hek Chou Ajiu yang liai, karena kalau ia melakukan pukulan ini, banyak bahayanya akan mengenai dan melukai kawan sendiri. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar bentakan keras dan nyaring. Lengkok Hose yang kau benar-benar sudah bosan hidup dan berbareng dengan suara bentakan ini, muncullah Sintek Kun dengan pedang di tangan dan tanpa banyak cakap lagi ia lalu menyerang Lengkok Hose yang dengan gerakan pedangnya yang kuat dan tangkas. Kun Lun Xiao Hiap tanpa terasa panggilan ini keluar dari mulut Lian Heng dengan suara girang sekali. Hwe Etian Sian Li, mari kita basmi penjahat-penjahat ini jawab Tek Kun sambil tersenyum. Adapun Hwe Etian Moli diam saja dan hanya merasa betapa hatinya tidak enak sekali melihat kedua orang muda itu saling menegur dengan suara ramah dan girang. Datangnya Tek Kun membuat keadaan menjadi berubah sekali. Sebentar saja tujuh orang pengeroyok itu telah terdesak hebat dan hanya dapat menangkis saja atas serangan ketiga orang muda yang lihai itu. Mereka tak dapat lagi melakukan pengurungan oleh karena jumlah lawan sekarang bertambah. Pertempuran menjadi terbagi tiga, Tek Kun dikeroyok lagi oleh Hengko Lian Hengte yang dulu pernah kalah olehnya. Lian Heng menghadapi Leng Kok Hossi yang sedangkan Hwe Etian Moli bertempur melawan Bong Te Sian Jin yang pernah ia kalahkan. Entah mengapa, hatinya yang tadinya merasa tidak enak kini berubah menjadi kemarahan besar dan Hwe Etian Moli kini mengamuk bagaikan seorang iblis benar-benar. Dalam jurus ke-30, terdengar teriakan ngeri dan nampak darah menyembur keluar dari dada Bong Te Sian Jin yang telah tertembus oleh pedang Hwe Etian Moli. Setelah menewaskan Bong Te Sian Jin, Xiang Lan lalu menyerbu Leng Kok Hossi yang masih bertempur mati-matian melawan Lian Heng. Kedatangan Xiang Lan ini membuat Leng Kok Hossi yang menjadi gentar sekali. Ia memekik keras, melompat mundur tiga tindak dan tiba-tiba melancarkan serangannya yang paling dihandalkan, yakni pukulan Hek Cho Ajiu yang lihai. Pukulan ini menyambar ke arah Xiang Lan dan Lian Hong. Akan tetapi dua orang gadis ini telah tahu akan kelihayan pukulan ini dan cepat mereka telah mengelak ke kanan dan kiri, kemudian dari kedua samping ini mereka melakukan serangan pembalasan yang tak kalah hebatnya. Ujung selendang Lian Hong bergerak ke arah pergelangan tangan Hossi yang memegang golok, pedangnya menyambar ke arah leher, sedangkan pedang Xiang Lan dengan cepatnya telah menusuk ke arah ulu hati. Mana Leng Kok Hossi yang dapat menghindarkan diri dari bahaya maut yang melayang dari tiga jurusan ini? Ia masih mencoba untuk menggerakkan golok dan mengelak, akan tetapi terlambat. Hampir berbareng, pedang Lian Hong telah menyerempet lehernya dan pedang Xiang Lan telah menusuk dan ambles di dadanya. Leng Kok Hossi yang menjerit ngeri dan tubuhnya terguling roboh. Hwe Etian Mouli yang masih marah itu menyusulkan pedangnya dan sekali sabet saja, putuslah leher Hossiul Cabul itu. Sementara itu, Tekun telah berhasil merobohkan tiga orang daripada kelima saudara kui itu. Pemuda ini masih berlaku lemah dan tidak menewaskan mereka, hanya merobohkan mereka dengan luka yang tidak terbahaya. Akan tetapi, tiba-tiba tiga orang yang sudah rebah dan menderita itu menjerit ngeri dan ketika Tekun mengerling, ternyata leher mereka pun sudah putus oleh pedang Xiang Lan. Hwe Etian Mouli serunya tercengang dan menegur. Enci Xiang Lan, jangan berlaku kejam Lian Hang juga menjelah, akan tetapi celaan dua orang yang agaknya sehati ini menambah kemarahan Hwe Etian Mouli. Ia menerjang kepada Kui Jin dan Kui Ti, yakni dua orang lagi yang masih mengeri Lek Tekun dan dalam dua kali gebrakan saja, kedua orang itu pun roboh mandi darah dan tewas. Hwe Etian Mouli masih menambahkan dua bacokan lagi untuk memisahkan kepala mereka dari tubuh. Mau tak mau Lian Hang dan Tekun merasa ngeri sekali. Hwe Etian Mouli, kau memang terlalu kejam, Tekun menjelah. Leng kokos yang sudah semestinya dibunuh, akan tetapi apakah dosanya yang lain-lain sehingga harus kau bunuh secara demikian kejam melihat betapa Lian Hang dan Tekun menjelahnya, tiba-tiba dari sepasang metoh Hwe Etian Mouli bersinar cahaya kemarahan yang membuat matanya seperti berapi. Membasmi kejahatan harus beserta akar-akarnya. Aku telah melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, habis kau mau apa? Kalau kau merasa penasaran dan hendak membela mereka, aku pun tidak takut, Kun Lun Xiaohiak jawabnya dengan suara dingin dan perasaan cemburu membakar hatinya. Tentu saja Tekun dan Lian Hang heran ketika melihat sikap ini. Enci Siang Lan tanda seru Lian Hang menegur. Kau juga mau membelanya. Nah, majulah berdua, aku Hwe Etian Mouli memang seorang gadis kejam, jahat dan seperti iblis. Jangan kira aku takut kepada kalian makin terheranlah Tekun melihat kemarahan Siang Lan kini bahkan ditimpakan kepadanya dan juga kepada Hwe Etian Sian Li. Ia menghela nafas dan berkata perlahan. Ah, kalau begitu, aku telah berlaku lancang. Biarlah aku pergi saja, pemuda ini lalu pergi dari situ dengan mendongkol sekali. Enci Siang Lan, mengapa kau bersikap begitu terhadap dia? Mengapa kau agaknya marah-marah terhadap aku pula? Lian Hang lalu maju dan memeluk Hwe Etian Mouli. Barulah Siang Lan tersadar akan sikapnya yang benar-benar tidak selayaknya itu, dan tanpa disadarinya lagi dua titik air matu mengalir turun ke atas pipinya. Lian Hang, musuh-musuh kita telah terbasmi habis, kau, katakanlah terus terang, apakah kau, kau menyintaku Nelun Siow Hiap? Tanda tanya pertanyaan yang sama sekali tak pernah disangkainya ini membuat wajah Lian Hang menjadi merah sekali. Ia memandang dengan dengong, kemudian setelah berkali-kali menarik napas panjang dapat juga ia menjawab, Mengapa kau mengajukan pertanyaan aneh ini? Enci dia mencinta padamu, butakah kau ia berkata dengan suara menggektar penuh perasaan. Aku telah mencuri dengar dan mengintai ketika malam hari itu. Aku, aku tidak berhak untuk bicara tentang hal itu karena ketahuilah bahwa aku, aku telah ditunangkan dengan orang lain setelah berkata demikian. Lian Hang lalu menangis. Kini Xiang Lan yang menjadi sibuk dan terheran. Ia tidak mengerti mengapa Lian Hang menangis sedemikian sedihnya. Ia tidak tahu bahwa kata-katanya tadi yang menuduh gadis ini menyinta dan dicinta tekun, merupakan pedang yang menikam jantung gadis ini. Bagai diingatkan kepada sesuatu yang tak disukai, Lian Hang mendengar ucapan Hwe Etian Moli tadi. Ia teringat bahwa ia telah ditunangkan dengan putra pangeran yang belum pernah dilihatnya dan kini diam-diam ia harus mengaku bahwa ia amat tertarik kepada Kunlun Xiao Hiap. Kalau tadi ia amat cemburu dan tak enak hati, kini Hwe Etian Moli merasa kasihan melihat Lian Hang. Ia dapat menduga bahwa gadis ini tentu telah ditunangkan dengan orang yang tak disukainya, maka sambil memeluk gadis itu ia menghibur. Adik yang baik, mengapa seorang gadis gagah seperti kau menurut saja kepada kehendak orang, ditunangkan dengan sembelarangan laki-laki, Enci Siang Lan, sudahlah jangan kita bicarakan hal yang tidak penting ini. Marilah kau ikut dengan aku, bertemu dengan ibu. Apakah kau tidak ingin bertemu dengan istri Suhaumu Siang Lan tidak membantah dan keduanya lalu pergi meninggalkan tempat itu, tidak tahu bahwa Kunlun Xiao Hiap seperginya dari situ lalu masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan Ouyang Sian Jin yang sedang bertempur melawan tujuh-tujuh orang pemimpin Pek Lian Kau, dibantu oleh beberapa orang perwira. Ternyata bahwa tujuh orang Pek Lian Kau itu amat tangguh dan sukar dikalahkan. Tek Kun adalah putra pangeran, maka melihat berapa perwira bertempur melawan Tosu-tosu, pendeta Pek Lian Kau itu, ia terus saja menyerbu dan membantu. Kedatangan Tek Kun menguntungkan pihak Ouyang Sian Jin dan tujuh orang Pek Lian Kau itu akhirnya dapat dirobohkan, ditangkap dan digiring ke kota oleh para perwira itu. Siang Lan disambut oleh Siok Tai Jin suami istri dengan cukup ramah tamah. Terutama sekali Siok Bwe Kim, ibu Lian Hong menyambutnya dengan pelukan terharu. Sekarang baru taulah Siang Lan bahwa Suhaunya telah menjadi suami dari seorang putri bangsawan dan kemudian kedua orang gadis itu bicara dengan asik sekali di dalam kamar Lian Hong. Gadis ini menceritakan segala hal kepada Hwe Tian Moli, tentang keadaan ibu dan ayahnya sehingga mereka berpisah, tentang suhunya Ouyang Sian Jin dan tentang pertunangannya juga. Siang Lan adalah seorang yatim piatu, maka kini setelah berkenalan dengan Lian Hong, ia merasa sayang sekali dan menganggap Lian Hong sebagai adik sendiri. Ketika ia mendengar tentang pertunanganan Lian Hong yang membuat gadis itu bersedih dan kecewa, ia bertanya. Adikku yang baik, mengapa kau begitu benci kepada tunanganmu? Bagaimana orang bisa menyatakan kebencian sebelum bertemu dengan orangnya? Ketika pertanyaan ini mengandung godaan akan tetapi Lian Hong yang biasanya jelaka itu hanya muram saja wajahnya. Engkau tentu mengerti sendiri, pencilan, bahwa seorang gadis berpendidikan ilmu silat seperti aku tentu akan merasa kecewa apabila kelak menjadi jodoh seorang suami yang kepandainya di bawah tingkat kepandainanku. Aku memang mendengar bahwa tunanganku itu pandai pula dalam ilmu-ilmu silat, akan tetapi, ah, aku sudah dapat membayangkan keadaan seorang putra pangeran yang kaya dan manja. Mana bisa seorang putra bangsawan memiliki ilmu kepandain tinggi tiba-tiba sianglan teringat akan sesuatu dan bertanyalah ia dengan gairah. Eh, kau belum menceritakan kepadaku, siapakah sebetulnya tunanganmu itu dengan bibir mengejek Lian Hong menjawab, seorang pemuda bangsawan dan kaya raya yang tiada gunanya. Ia putra pangeran Simliok Ong dan namanya Simpek Kun dan, oh, dia tanda tanya tiba-tiba sianglan memandang kepadanya dengan pucat sehingga Lian Hong terkejut. Ada apakah, Encilan? Kenalkah kau kepadanya? Tiba-tiba sianglan tertawa bergelak, membuat Lian Hong menjadi makin terheran-heran. Eh, Encilan, kau mengapakah? Mengapa kau mentertawakan aku? Apa sih yang demikian lucu suara Lian Hong terdengar marah, membuat sianglan merasa makin geli lagi. Jarang sekali gadis ini tertawa seperti itu dan kemarahan Lian Hong lenyap terganti keheranan ketika ia melihat betapa sianglan sehabis tertawa besar lalu mengalirkan air matu yang menuruni kedua pipinya. Kau kenapakah, Encilan Hwe Etian Muli menggeleng-geleng kepalanya, tidak apa, tidak apa. Memang aku mempunyai penyakit seperti ini, ia membohong. Sebetulnya hatinya merasa seperti dikerat-kerat pisau. Ia telah jatuh hati kepada Tek Kun, kemudian ia merasa cemburu melihat betapa sikap Tek Kun dan Lian Hong amat mesra dan seperti saling menyinta. Kini ternyata bahwa Tek Kun malah sesungguhnya adalah tunangan Lian Hong tanpa diketahui oleh Lian Hong, bahkan agaknya Tek Kun sendiri pun tidak mengetahui akan hal ini. Sungguh aneh, aneh dan lucu, akan tetapi sama sekali tidak lucu untuk hati dan perasaannya yang hancur lebur karena kejailan asmara. Jadi kau belum pernah bertemu muka dengan tunanganmu itu? Dan kau, kau tentu menyinta Kun Lun Siau Hiap, bukan Encilan, aku tak berhak berpikir tentang pemuda lain, tidak selayaknya menyatakan perasaan hatiku terhadap pemuda lain. Akan tetapi, terus terang saja, aku akan merasa puas sekali apabila tunanganku adalah seorang pemuda seperti Kun Lun Siau Hiap, tidak seorang putra pangeran yang biasanya hanya menghamburkan uang ngarisan belaka HW Etian Moli mengerutkan keningnya. Ia amat sayang kepada Lian Hong setelah bergaul agak kerapat dan ingin sekali ia menggoda serta membahagiakan semuanya ini. Mudah saja, adikku. Mengapa kau tidak menantangnya untuk mengadu kepandayan agar kau dapat mengukur sampai di mana kepandayan tunanganmu itu? Kalau memang ia seorang pemuda yang tidak becus apa-apa, dalam adu kepandayan itu kau robohkan dia, tentu ia akan malu dan mundur sendiri. Lian Hong menggelengkan kepala, kau tidak tahu, Cici. Kong Kong tentu akan marah sekali, karena ia tidak suka kalau uaku memperlihatkan kepandayan ku, khawatir kalau-kalau pangeran sim akan merasa kecewa dan terhina. Kau tidak tahu betapa tinggi Kong Kong memandang kehormatan dari pinangan pangeran sim terhadap diriku. Aku tak sampai hati untuk melukai perasaan Kong Kong dan juga orang tuaku. Kau tentu maklum akan hal ini, anak bodoh, tentu saja hal ini harus dilakukan dengan diam-diam jangan sampai ketahuan oleh orang tuamu. Biarlah aku yang akan menantangnya agar putra bangsawan sisim itu datang ke sini malam hari nanti. Kau tempurlah dia dan biar aku yang menjadi wasitnya, menentukan apakah ia cukup gagah untuk menjadi suamimu ah, kau nakal, pencilan. Kau tidak tahu keruatan hatiku, bahkan menggodaku. Kau tidak tahu orang sedang susah, akan tetapi Hwe Etian Moli lalu meninggalkan dia sambil tersenyum, sungguh pun matanya memandang sayu. Menjelang senja, Hwe Etian Moli datang kembali dan dengan wajah menyatakan kekhawatiran ia berkata, Adik Lian Hong, sudah berhasil usahaku dan malam nanti menjelang tengah malam tunanganmu itu akan datang di kebun bunga untuk mengadu kepandayan denganmu. Akan tetapi ada hal yang amat menggelisahkan terjadi ada apakah, Cici? Kau nampak pucat? Selaka, adik Hong. Pada saat aku mengucapkan tantanganmu kepada putra pangeran itu, tiba-tiba datang Kun Lun Xiaohiab yang juga mendengar akan hal itu. Ia menghadang perjalananku dan mentertawakanku. Ia berkata bahwa malam nanti ia pun hendak datang di sini dan hendak membunuh putra pangeran sesim itu terbelalak. Macelian Hong mendengar ucapan ini. Kenapa, Ancilan? Kenapa Kun Lun Xiaohiab hendak membunuhnya? Siang Lan menghela nafas, bodoh kau, tentu saja karena pendekar Kun Lun itu mencintaimu. Kini tiba-tiba mukalian Hong menjadi merah sekali, akan tetapi sepasang matanya bersinar marah. Tidak. Betapapun juga, kalau ia berani datang, aku akan membelat tunanganku yang tidak berdosa. Aku pun takkan tinggal diam, adikku. Kita tunggu saja kedatangannya malam nanti, biarlah, jangan kau ikut turun tangan, Ancilan. Memang aku juga ingin mencoba kepandaianku, Nul Xiaohiab. Hendakku lihat sampai di mana si kepandainya maka ia berani berlaku lancang mencampuri urusanku dan hendak membunuh Sim Kong Cu. Siang Lan tidak menjawab, hanya diam-diam tersenyum di hatinya. Baru sekarang selama hidupnya, Siang Lan benar-benar merasa gembira di dalam hatinya dan semenjak saat mengunjungi Sim Tekun. Ia selalu merasa berdebar tegang dan juga senang sekali. Telah terlupa olehnya kekecewaan dan kesedihan hatinya karena asmara gagal, terganti oleh keinginan hendak melihat Lian Hang berbahagia. Malam harinya menjelang tengah malam, Lian Hang dengan senjata di tangan dan pakaian ringkas telah bersembunyi di dalam taman bunga di belakang rumahnya. Siapa yang akan datang lebih dulu, pikirnya, tunangannya kah atau kah kun lun Xiaohiab? Bagaimana kah wajah tunangannya yang terkenal di kota raja itu dan sampai di mana tingkat kepandainya? Hatinya berdebar kalau merenungkan hal ini kemudian menjadi perih kalau teringat kepada kun lun Xiaohiab yang hendak membunuh tunangannya. Siang Lan juga berada di situ mengawaninya dan tiba-tiba Hwe Etian Moli berbisik, Nah, itu calon pembunuhnya datang. Hati-hati kau menghadapinya, adikku jangan ikut-ikut, encilan. Biar di aku hadapi sendiri kata Lian Hang yang segera melompat keluar dan tiba-tiba turun di hadapan kun lun Xiaohiab. Melihat gadis itu yang telah memegang pedang di tangan kanan dan selendang merah di tangan kiri. Kun lun Xiaohiab nampak terkejut dan cepat mencabut pedangnya. Kun lun Xiaohiab, manusia sombong. Sampai di manakah kepandain Mo maka kau berani sekali datang berlagak seru Lian Hang yang segera menyerang dengan hebatnya. Kun lun Xiaohiab terkejut dan cepat menangki selalu membalas dengan celaannya. Hwe Etian Sian Li, apakah kau juga berhati kejam dan ganas seperti Hwe Etian Moli akan tetapi Lian Hang menjadi makin marah dan segera keduanya bertempur seru. Karena ia didesak hebat dengan serangan-serangan maut, terpaksa Tekun tidak mau mengalah begitu saja dan membalas pula dengan serangan-serangan hebat. Diam-diam ia mengeluh mengapa gadis yang tadinya ia kagumi dan yang diam-diam ia cintai ini telah berubah menjadi seorang gadis liar yang kejam dan ganas. Siang tadi ia diberitahu oleh Hwe Etian Moli bahwa Hwe Etian Sian Li karena mencintainya, telah mendengar tentang pertunangannya dan malam nanti hendak menyerbu rumah tunangannya dan membunuhnya. Tadinya ia tidak mau percaya dan tidak memperdulikan ucapan Hwe Etian Moli ini, akan tetapi setelah malam tiba, hatinya merasa tidak enak juga. Secara iseng-iseng ia lalu keluar dari rumah, membawa pedannya dan sekalian ia hendak mencari kesempatan melihat tunangannya yang tidak disukainya. Demikianlah, Hwe Etian Moli yang merasa kecewa dalam cintanya itu telah sengaja memancing agar Lian Hong dapat bertemu dengan tunangannya dalam keruk yang lucu sekali. Bahkan gadis gagah ini diang-diam setelah melihat keduanya bertanding, lalu cepat menuju ke rumah pangeran Sim Liu Kong dan dengan kepandainya ia dapat memasuki kamar pangeran itu. Selaka, Sim Taijin Puteramu Sim Tekun sedang bertempur dengan tunangannya di taman bunga Chiok Taijin mendengar ini, pangeran Sim Liu Kong menjadi terkejut dan marah. Ia lalu mengumpulkan para perwiranya dan cepat berkuda menuju ke rumah gedung Chiok Taijin. Akan tetapi sianglan telah mendahului mereka dan langsung mengetuk kamar Chiok Taijin. Taijin, lekas bangun. Adik Lian Hong sedang bertempur mati-matian melawan putera pangeran Sim. Tentu saja Chiok Taijin menjadi terkejut sekali, apalagi ketika ia mendengar pintu gerbang depan di gedor orang dan ketika dibuka oleh penjaga, yang datang adalah pangeran Sim Liu Kong sendiri beserta para pengawalnya. Sebelum kedua orang tua ini bicara, sianglan telah mendahului mereka. Lekas Lekas pergi ke kebun belakang. Lian Hong dan Tekun sedang bertempur mati-matian, ah, celaka pada saat itu, seisi rumah Chiok Taijin telah bangun semua dan mendengar ucapan ini, mereka semua terkejut sekali dan cepat berlari-lari ke kebun bunga di belakang gedung. Malam itu bulan sedang purnama dan keadaan cukup terang. Ketika tiba di belakang, mereka melihat cahaya pedang berkelebatan dan dua bayangan orang lenyap terbungkus gulungan sinar pedang, seakan-akan menjadi satu. Orang-orang tua itu masih dapat mengenal dua orang muda yang bertempur hebat dan cepat Chiok Taijin membentak marah. Lian Hong, tahan senjata museruan ini tidak saja membuat Lian Hong terkejut dan melompat mundur, juga Tekun menjadi terkejut dan mencelat mundur. Ia menjadi lebih terkejut lagi ketika melihat ayahnya telah berada di situ, maka cepat ia menghampiri ayahnya dan berseru. Ayah, kau di sini tanda tanya Tekun, kau malam-malam datang mengacau di sini apakah maksudmu ayahnya membentak marah? Hampir berbareng, Chiok Taijin menegur cucunya, Lian Hong, tengah malam buta kau bertempur di dalam taman, apakah artinya semua ini hampir berbareng pula? Kedua orang muda itu menjawab, ayah, gadis kejam dan ganas ini hendak membunuh mati Chiok Siok Chia, tunanganku Kong Kong, pemuda sombong ini hendak membunuh mati Sin Kong Chu, tunanganku ketika Lian Hong mendengar ucapan pemuda itu, ia menjadi pucat, demikian pun Tekun. Keduanya saling pandang dengan bengong sedangkan orang-orang tua yang berdiri di situ memandang lebih hebat lagi. Tekun, apakah kau mendadak sudah menjadi gila? Kau bilang tunanganmu Chok Siok Chia hendak dibunuh oleh gadis ini? Ayah, apalagi yang lebih gila daripada ini tanda tanya juga Chiok Taijin berseru keras. Lian Hong, apakah kau sedang ngelindur? Bagaimana pemuda ini bisa membunuh Sim Kong Chu? Dia sendirilah Sim Tekun tunanganmu baik Lian Hong maupun Tekun merasa seakan-akan tanah yang diinjaknya tiba-tiba amblas. Mereka berdiri bengong, saling pandang dengan perasaan tidak karuhan. Mereka merasa malu, terkejut, heran, dan juga girang setengah mati. Kau, kau, nona Lian Hong tunangan ku tanda tanya kata Tekun hampir berbisik. Kun Lun Siau Hiap, kaulah sebenarnya Sim Kong Chu tanda tanya kata Lian Hong. Tiba-tiba meledaklah suara ketawa dari pangeran Sim Liu Kong dan Chiok Taijin. Orang-orang tua ini yang telah berpengalaman dapat menebak dengan jitu apa yang terkandung dalam ucapan perlahan ini. Mereka saling pandang, lalu pangeran Sim melangkah maju, menggandeng tangan Chiok Taijin diajak masuk ke gedung sambil berkata, Ah, urusan anak-anak muda. Sim Taijin, agaknya pernikahan perlu dipercepat. Ha, ha, ha tanda seru tak lama kemudian, Tekun dan Lian Hong ditinggalkan berdua di taman itu. Mereka masih berdiri saling pandang, penuh perasaan, penuh kebahagiaan, pandangan yang mesra. Bibir mereka bergerak-gerak karena gelihati memikirkan keadaan mereka dan akhirnya meledaklah suara ketawa Sim Tekun. Lian Hong juga tidak dapat menahan kegelian hatinya dan tertawa-tawalah dia sambil menutupi mulut dengan punggung tangan. Lian Hong, kau, kau nakal gadis itu cemberut dan menahan ketawanya. Siapa? Bukan aku, kaulah yang nakal salah, bukan kita, manisku. H. W. Tianmul yang menjadi biang keladi dan gara-gara semua ini akan tetapi yang dibicarakan pada saat itu telah pergi jauh dan kalau kita mengikutinya, kita hanya melihat bayangannya yang bagaikan seorang iblis wanita melayang-layang seorang diri di tengah hutan di sebelah selatan kota Raja. Terdengar ia tertawa-tawalah seorang diri dengan gelihati dan gembira, akan tetapi apabila kita melihat pipinya, kita akan melihat betapa sepasang pipinya telah basah oleh air mata. Tamat. Terima kasih.